Jika kalian menemukan soal seperti ini, pertama-tama kalian harus mengetahui data yang telah diberikan bahwa pelari ini menempuh jarak 3.000 meter dalam waktu 8 menit. Kemudian yang ditanya adalah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik. Oleh karena itu, kita akan mengubah satuan menit menjadi detik. Pada soal diketahui 8 menit sama dengan berapa detik. Kita mengetahui bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 8 menit diubah menjadi detik sama dengan 8 dikali 60 detik menjadi 480 detik. Kemudian, editannya adalah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik. Maka kita dapat mencarinya dengan jarak tempuh dibagi waktu. Jaraknya adalah 3.000 meter dibagi 480 detik. Hasilnya menjadi 6,25 meter per detik. Jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di peranian berikutnya.